In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Aisyah radiyallahu ta'ala anha, istri tercinta Rasulullah s.a.w. meriwayatkan bahwasannya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radiyallahu ta'ala anhunna mengisahkan ketika mereka berkunjung ke Habasah atau Ethiopia yang kita tahu mereka adalah negeri yang memeluk agarama Nasrani di zaman itu mereka menyebutkan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasah di dalamnya ada gambar-gambar, gambar Rasulullah s.w.t lantas mendengar kisah Ummu Habibah dan Ummu Salamah tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda mereka itu adalah suatu kaum yang mana jika ada orang salih yang wafat di tengah-tengah mereka mereka akan membangun tempat ibadah pada pekuburan orang-orang salih tersebut semacam masjid kemudian mereka akan membuat rupaka-rupaka atau gambar-gambar orang-orang salih tersebut Rasulullah bersabda mereka adalah seburuk-buruk mahluk di sisi Allah s.w.t pada hari kiamat hadis ini sahih dirawatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam hadis ini terdapat peringatan keras dari Rasulullah s.a.w. dari menyerupai tradisinya Ahlul Kitab tradisi Nasrani, bagian pula dengan Yahudi dalam hal ini kebiasaan mereka adalah manakala ada orang-orang salih yang wafat di tengah mereka atau seorang nabi wafat di tengah mereka mereka akan membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka atau pada kuburan mereka kemudian mereka akan membuat rupaka mereka akan membuat gambar-gambar dari orang-orang salih tersebut atau dari nabi-nabi mereka